Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Bad Memory Eraser yang makin seru tentunya. Bagaimana dia reviewnya? Ini dia. Bye, Mimin. Kyung Joon dan juga Lee Sin langsung kercep lompat ke kolam untuk menyelamatkan Lee Gun. Dan untung aja mereka tepat pada waktunya. Mereka angkat Lee Gun dan akhirnya air yang dalam mulutnya itu langsung keluar. Dan dia masih baik-baik aja. Dan ketika dia membuka matanya, dia tetap melihat sosok Kyung Joon adalah sosok cinta pertamanya yang dulunya juga menyelamatkan dia ketika dia jatuh ke kolam. Setelah itu dia pingsan lagi dan ketika dia bangun di pagi hari, dia malah bukan melihat Kyung Joon tapi melihat Joon Seon. Dia menanyakan dimanakah keberadaan dari Kyung Joon. Seon bilang Joon itu lagi sibuk banget. Padahal Lee Gun berharapnya bahwa dia itu dirawat sama Kyung Joon. Karena sekarang kondisinya itu lagi panas banget ataupun demam. Sementara itu Kyung Joon beralasan tidak masuk karena Seon kan lagi pelatihan. Jadi dia mengambil libur dan tidak masuk ke kantornya Lee Gun. Dan dia juga mencoba menyibukkan dirinya dengan mencoba bersih-bersih rumahnya. Padahal ibunya mengatakan bahwa Joon gak pernah sekalipun melakukan hal itu. Cara ngerawat Joon Seon emang sangat diluar nurul. Nah ketika Lee Gun kan masih panas kondisinya dia malah ngebuka jendela dan membuat plaster penurun panas di seluruh tubuhnya Lee Gun. Kemudian dia ceklah suhu tubuh Lee Gun dan tetap aja dong bukanya tambah turun suhu badannya malah makin panas. Dan setelah itu dia kasihlah baju ini sama Lee Gun berharap panasnya Lee Gun itu langsung turun ketika menggunakan baju itu. Padahal Lee Gun malah semakin gerah dan juga ya panasnya mungkin gak turun-turun. Gara-gara si Seon emang agak lain ngerawatnya. Setelah itu Seon nelpon Joon karena memang dipesankan sama Joon untuk memberikan kabar terkait Lee Gun. Nah disini sebenarnya Joon tuh sengaja menyuruh Seon untuk ngerawat Lee Gun karena dia ngerasa bahwa itu adalah tanggung jawabnya Seon. Karena dia pengen mendekatkan Seon dan juga Lee Gun. Karena kan dipikirannya Joon bahwa Seon itu adalah cinta pertamanya Lee Gun. Dan ketika mereka lagi telponan didengar sama Lee Gun bahwa Seon lagi telponan sama Joon. Dia mencoba keluar walaupun kondisinya kayak gini dan dia pengen berbicara dengan Kyung Joon. Tapi Sayan malah nutup telponnya karena dia udah berjanji untuk tidak menghubungkan mereka berdua karena permintaan dari Joon. Dan gak lama setelah itu Joon ditelepon sama Lee Sin dan diabaikan sama dia. Setelah itu Lee Sin mendapatkan telpon dari CEO-nya. CEO Big Picture dan mengatakan bahwa dia sudah menemukan orang yang sering banget mengambil foto Lee Sin ataupun penguntit. Dan kayaknya dia itu berumur udah lumayan tua ataupun pria parubaya. Dan ini adalah sosok dari pria itu dan CEO Big Picture bilang bahwa dia bakal mencari informasi sampai mereka dapatkan identitas dari orang tersebut. Teruskan weh akhirnya Kyung Joon menemukan buku harian emosinya Lee Gun yang ternyata ada di rumahnya melalui keponakannya. Lalu dia bacalah buku itu dan semua emang Lee Gun tulis di sana dimulai dari pertemuannya dengan profesor. Lee Sin yang sering pamer sama dia tentang piala-piala yang udah dia dapatkan penghargaan-penghargaan yang dia dapatkan itu pun ditulis sama Lee Gun. Bahkan ketika dia lagi wamil dan juga tentang cinta pertamanya yang pengen banget dia temuin dan ketika dia temuin cinta pertamanya itu dia bakal kasih bunga. Bahkan tentang kedua orang tuanya yang sering banget lebih perhatian kepada Lee Sin karena kebetulan juga hari ulang tahun mereka itu di hari yang sama tapi yang diperhatikan cuma Lee Sin. Joon langsung bisa merasakan kepahitan-kepahitan apa yang sebenarnya yang dirasakan sama Lee Gun yang gak bisa dia utarakan pada waktu itu. Nah kemudian Joon Sayan ngecek lagi tuh panas tubuhnya Lee Gun dan ketika itu dia malah salvok sama wajah Lee Gun yang memang mirip banget komik dan ganteng banget kayak Mimin ya kan. Dan ketika dia cek dia kaget ketika Lee Gun membuka matanya. Terus Sayan langsung konfirmasi bahwa dia gak bermaksud apa-apa. Lalu dia minta tolong sama Sayan untuk mencarikan kayak remote control gitu dan harus ditanya sama Joon. Tapi ketika Lee Gun nelfon Joon gak diangkat sama sekali tapi giliran Sayan nelfon Joon itu langsung diangkat dong. Nah karena itulah Lee Gun agak esmosi dan juga jemburu kayak kan dia rebut HPnya Sayan dan dia langsung ngomong sama Joon. Tapi disini respon Joon tuh kayak bener-bener dingin banget dan bilang sama Lee Gun bahwa kalau misalkan dia tuh emang lagi libur dan ya itulah kesibukan dia beberapa hari ini. Dan kalau misalkan Lee Gun gak punya hal lagi untuk dibicarakan sama dia ya mendingan telponnya ditutup. Dan beneran dong ditutup sama Kyung Joon. Aduh Lee Gun ngerasa kayak sedih banget karena dia gak diperlatihkan sama orang yang benar-benar dia cintain. Walaupun sebenarnya Joon itu ya ngelawan perasanya dia dia sebenernya pengen tapi terpaksa gitu. Terus kan weh aduh tiba-tiba aja Lee Sin datang ke rumahnya Kyung Joon. Ya ibu Joon kan gak tau kalau misalkan dia itu kenal sama anaknya. Dia masuk ke dalam bawa oleh-oleh gitu kan berharap ini bakal jadi calon mertuanya. Padahal disini keponakannya Joon itu kayak kurang suka sama Lee Sin dan dia juga gak sengaja numpahin minum di bajunya Lee Sin. Lalu diambillah baju ganti sama ibunya Joon yang merupakan baju ayahnya Joon yang memang selama ini selalu disimpan sama mereka. Dan setelah itu disuruhlah si Lee Sin untuk ngeganti baju menggunakan baju itu dan ternyata bajunya cocok. Kesenengan lah Lee Sin ya kan dikira dia diterima dengan baik di rumah itu sama ibunya Joon. Dan bakal menjadi ya menantu nantinya gitu. Sementara itu Joon Sin membuat ramuan lagi sama Lee Gun biar dia cepat sehat. Kayaknya tau ramuannya dicampurkan madu lemon sama ya air untuk mabok itu loh air bir gila ini. Dan ketika dihirup sama Lee Gun dia tau kok misalkan minuman itu adalah minuman yang beralkohol. Dan dia juga liat gerak-geriknya Joon Sin yang udah agak di luar nurul kayak gini. Dan dia tau bahwa Sin itu lagi mabok. Dan setelah itu Saiyan tiba-tiba aja terdiam sebentar dan akhirnya tumbang. Haa untung aja dia kagak muntah di tempatnya Lee Gun. Dan ketika Lee Gun keluar dia ngeliat bahwa wah itulah hasil karya seninya Joon Saiyan. Terus King Jiyeon memilih untuk berdiam diri dulu menenangkan dirinya menenangkan pikirannya. Dan ternyata tiba-tiba dia dihampirin sama pasiennya dia yang ini. Kalian masih ingat kan? Nah bapak itu teringat dan juga bisa mengetahui bahwa Joon itu kayak lagi banyak pikiran. Terutama masalah hati. Makanya kata bapak bahwa itu obatnya gak ada. Dan dia juga bilang bahwa sering waktu berlalu ingatan buruk pun bakal menjadi kenangan. Dan Joon langsung kepikiran tentang hal itu. Dan akhirnya Saiyan terbangun dari pingsannya. Dan dia bilang dia rindu sama ayahnya. Lee Gun langsung menjanjikan bahwa dia bakal sesuai dengan kesepakatan mereka membantu Joon Saiyan bertemu. Dan juga menemukan ayahnya. Nah setelah itu Saiyan ngigol lagi. Dan bilang bahwa dia kangen Joon dan juga ibunya Joon. Jadinya Lee Gun ya berjanji bahkan mengantar dia pada malam itu juga ke rumahnya Kyung Joon. Sampai-sampai diangkat kayak gini karena Saiyan belum 100% sadar coy. Sementara itu di rumahnya Joon. Keponakannya bertanya sama Lee Sin apakah dia pacar bibinya ataupun tidak. Nah dikira sama si keponakannya ini. Bahwa yang dimaksud sama Lee Sin itu adalah bibi cantik yang dia tau kan si Saiyan gitu. Nah akhirnya dia bilang bahwa Saiyan itu kan suka minum bir. Kenapa Lee Sin ini suka sama dia gitu. Setelah Lee Sin tau yang dimaksud adalah Saiyan. Dia langsung berkata tidak baik tentang Saiyan. Nah itu membuat keponakan Joon marah. Karena gimana pun dia tetap aja hormat kepada Joon Saiyan. Nah dia gak terima kok misalkan Lee Sin berkata tidak baik apalagi depan anak-anak. Dan ketika itu Lee Sin menemukan buku hariannya Lee Gun. Dan gak lama setelah itu pulanglah Joon ke rumahnya. Dan dia ngerasa kok kayaknya ada tamu ya kan. Dia masuk ke dalam dan ternyata tamu itu adalah tamu yang membuat dia esmosi. Yaitu Lee Sin. Karena Lee Sin ngerasa bersalah sama sekali Joon. Lalu dia suruh Lee Sin keluar dan dia nanya apa yang Lee Sin lakukan di rumahnya. Dan kenapa dia datang gitu kan. Dan dia juga gak mau ngebahas tentang kisah yang dikasih Lee Sin sama dia ketika itu. Dan dia juga tau alasan Lee Sin melakukan hal itu. Dan mereka berduanya berdebat panjang. Dan Lee Sin tetap menyatakan perasaannya kepada Kyung Joon. Tapi Joon menolak mentah-mentah perasaannya Lee Sin sama dia. Hah, hah, hah. Hah, mampus kok Lee Sin. Udah nyerah aja ya. Nah setelah itu Joon nyuruh dia untuk keluar. Dia bukakan pagar dan itu tandanya kamu harus keluar Lee Sin ya. Tapi Lee Sin gak mau ditambah lagi. Datang Lee Gun ngegendong Sayan. Kesempatan itu digunakan sama Lee Sin untuk manas-manasin Lee Gun. Lalu Kyung Joon melepaskan genggaman tangannya Lee Sin sama dia. Dan dia pergi ke tempatnya Lee Gun. Dia khawatir banget sama Sayan. Tapi Lee Gun bilang bahwa harusnya yang dikhawatirkan itu dia. Karena dia selalu memikirkan Kyung Joon. Apalagi mereka udah jarang mat ketemu ya kan. Lalu Joon ngebawa Sayan masuk ke dalam. Dan Lee Gun meminta Lee Sin untuk berbicara berdua dulu. Dan memintanya juga untuk bermain tenis bersama. Setelah itu mereka pergi ke lapangan dan bermain tenis bersama. Dikira sama Lee Sin, Lee Gun tuh udah memaafkan dia. Tapi ternyata tidak besti. Justru Lee Gun ngebahas tentang gelangnya Lee Sin. Yang udah dia ingat kayaknya jatuh di sungai Han. Lee Sin langsung tertegun dan terdiam seketika. Karena dia takut kalau misalkan Lee Gun mengingat semuanya kejadian di malam itu. Dan tanpa mereka sadarin. Ternyata penguntit itu ada di sekitar mereka. Dan melihat mereka berdua dari kejauhan. Wow, kira-kira siapa sih penguntit ini? Penasaran banget ya kan? By the way, Lee Sin setelah dia mengambil buku hariannya Lee Gun. Itu dia bakar dong. Wah, bener-bener jahat banget sih Lee Sin ini. Dia kira mungkin Joon belum baca. Padahal Joon udah baca semuanya. Tapi untung aja si penguntit itu ada di sana. Dan dia memilih untuk menyelamatkan buku tersebut sebelum terbakar semuanya. Hah, good job. Dan keesokan harinya setelah latihan. Lee Sin dikirimi pesan sama penguntit. Dan menyuruh mereka untuk bertemu sore pada hari itu di kafe yang sudah dijanjikan. Kalau enggak foto-foto tersebut bakal di-share kepada Lee Gun dan juga publik. Sementara itu Lee Gun pergi ke kantor polisi dan Pak Paul bilang bahwa kemarin tuh Lee Sin yang ngambil surat itu. Nah, kaget lah Lee Gun ya kan? Dan polisi juga bilang bahwa memang ada keanehan CCTV-nya rusak. Terus juga Lee Sin memang menyelamatkan Lee Gun. Cuma agak aneh itu kan hujan lebat dan juga airnya keruh. Tapi Pak Paul Lee Sin tuh basah semua dan tanpa membuka sepatu dia menyelamatkan Lee Gun. Dan itu agak mencurigakan menurut polisi. Lalu Lee Gun pergi lagi ke sana. Tapi dia belum bisa mengingat wajah orang yang ngedorong dia. Dan masih sama-sama gitu. Dan dia ngeliat bahwa ada bangunan di sana yang memiliki CCTV. Dia tanyalah sama pemiliknya. Tapi pemiliknya bilang bahwa memang mereka lagi renovasi dan memang belum sempat masang CCTV. Tapi si pemilik itu kayaknya memiliki mobil yang bisa merekam kemungkinan ya ngerekam kejadian itu. Nah, dia kasih lah sama Lee Gun dan Lee Gun ngeceknya. Nah, sebelum dicek tiba-tiba aja teman Lee Gun tuh nelfon dan bilang bahwa Lee Sin tuh kabur dari tempat pelatihan. Karena kalau misalkan gak di benerin bisa-bisa si On tuh nanti bakal dipecat juga. Karena kan mereka pasangan ganda dalam permainan tenisnya. Setelah itu Lee Gun ngecek isi dari rekaman itu. Wah, ini penasaran cuma di episode ini belum ditunjukkan isi dari rekaman itu. By the way, Juyun nanyakan sama keponakannya tentang buku tersebut. Dan diceritakan sama keponakannya kayaknya itu tuh diambil sama Lee Sin. Juyun langsung kayak, Hah? Waduh, bahaya nih. Karena kalau misalkan Lee Sin ngambil buku itu, dia langsung berpikiran bahwa bakal disingkirkan sama Lee Sin. Nah, sementara itu Lee Sin langsung buru-buru pergi bertemu si penguntit di kafe yang udah dijanjikan sama dia ya kan. Dan ketika itu sampai di kafe, dia tuh kayak bener-bener takut banget dan juga gemeteran. Karena dia takut kalau misalkan itu diumbar dan juga diekspos karirnya bisa hancur. Dan diem-diem si O Big Picture itu mengirim orang-orang untuk membantu Lee Sin dan juga nangkap orang yang mencurigakan yang bakal ketemu sama Lee Sin. Nah, orang ini tuh kan ketemu sama Lee Sin. Mereka pikir dia adalah si penguntit itu. Padahal kan harusnya kan umurnya tua gitu. Karena dia cuma fansnya Lee Sin yang pengen minta tantangan sama dia. Terus si penguntit menghubungi Lee Sin, dia gak mau jumpa karena banyak banget anak-anak buahnya Lee Sin. Lalu Lee Sin keluar dan ngejar si penguntit itu. Tapi dia kehilangan. Dia udah khawatir banget karena dia sudah membuat si penguntit marah besar dan kemungkinan nanti bakal dispil ke halayak. So, kira-kira gimana kelanjutannya kita lihat di next episode minggu depan. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax